Kita ini sudah menghadapi krisis kesehatan yang sudah juga krisis keuangan dan ekonomi. Jangan sampai menjadi krisis sosial. Karena kalau ada krisis sosial, krisis keamanan, krisis politik, bubaran kita ini. Nah, kita harus saling membantu, menjaga itu. Disitulah kehadiran daripada Indica Foundation. Selamat meh di Indonesia, Bung Arsyad Rashid ini adalah salah satu tokoh penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Itulah sebabnya ketika beliau mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Kadin, dukungan mengalir deras. Tidak saja dari kadin-kadin daerah, dari asosiasi, yang jelas-jelas menyampaikan dukungannya adalah Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Balillah Adalia. Menteri Perdagangan, M. Lutfi. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Bayu Tranggono. Nah, kita akan mencari tahu lebih dalam lagi apa yang menyebabkan atau yang mendorong Bung Arsyad Rashid ini maju untuk bersaing menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026. Kalau dibilang itu, ini menarik menurut saya. Buat diri saya pun menarik. Kenapa? Orang kaget, saya juga mungkin kaget pada diri sendiri atas keputusan apa yang saya sudah putuskan. Kalau boleh bercerita sedikit. Dari beberapa sisi kehidupan saya. Jadi kalau bicara yang pertama mengenai diri saya sendiri. Dalam proses kehidupan ini, saya waktu itu saya cerita, pernah cerita tentang buku yang saya baca. Halftime. Halftime tadi. Bagaimana what's next for me sih yang saya cari terus. Itu ada di dalam pikiran saya. Apa sih yang mau saya lakukan. Signifikansi sebagai seorang leader? Signifikansi sebagai seorang leader. Kita ada di sini. Lalu berjalan waktu juga, saya alumni Covid-nya. Saya terkena. Waktu itu di Desember tanggal 14. Saya masuk rumah sakit. Saya melalui proses itu. Alhamdulillah saya sembuh. Namun di awal Januari, dokter merekomendasikan untuk saya katheter seperti itu. Nah, itu lebih terhadap mungkin. Karena setelah di Covid-nya rupanya our blood itu atau darah itu mengental. Oke. Nah, pas di katheter, ternyata saya ada blockage. Tiga. Three blockage. Itu 80%. Tujuknya 80%. Blokage. Akhirnya saya di stand. Itu tiga. Jadi kalau bilangmu general, ada tiga bintang nih sekarang. Ada tiga ring. Nah, tapi dalam proses ini saya, saya lihat dan tahu teman saya ada yang kena Covid, negatif, lalu kena serangan, meninggal. Buat saya. Buat saya, saya dengan tahunya buat saya ada blockage earlier dan terpaksa di stand. Ini kan seperti kayak Tuhan. Tuhan memberikan saya, memberikan saya apa, kalau misalnya gak ketahuan, tiba-tiba kena serangan jantung, I don't know whether saya ada di sini hari ini. Nah, ini kan satu dalam proses kehidupan saya. The one track of my life. Mencari terus mengalami proses ini. Di sisi yang lain, ada seorang senior yang pertama kali istilahnya menanyakan nama saya, eh pernah berpikir gak memimpin Kadin? Karena selama ini saya belum pernah berpikir. Gak pernah kepikir. Gak pernah terus berpikir. Nah, tadi yang namanya seeding my thought yang udah dikasih pikiran itu, dengan proses yang ada, ini membuat saya berpikir banyak. Yang akhirnya, akhir-akhirnya saya berpikir, apakah ini panggilan saya? Oke. Yang dikatakan kan, melayani. Apakah ini? Akhirnya, waktu itu sempat saya dari situ. Karena pemikiran-pemikiran itu, kebetulan kan juga Pak Rosan, ketua umum Adin, dominasi untuk menjabat menjadi duta besar. Iya. Dan beliau, saya respect terhadap beliau. Beliau orang yang boleh saya katakan orang yang udah baik dan bagaimana beliau dapat menekatkan Kadin dengan pemerintah. Yang tadinya cukup jauh. Sekarang lebih dekat dengan pemerintah. Hebat. Rasan. All my partners, my family, my partners, semuanya support. And then I talk to, actually, teman-teman management lainnya. Yang akhirnya juga support. Jadi, oke gitu. Nah, itu membuat saya tambah bulan. Then, that's when I went to see Rosan dan bilang, San, saya mau ikut berpartisipasi. Then I went to see Pak Hidayat, who is the... Pak MS Hidayat. MS Hidayat. Saya juga bilang sama beliau, Pak, saya mau ikut. Kaget semua sih, gitu kan. Terus, akhirnya waktu itu ada dua orang yang pernah bilang sama saya, mau ikut dalam proses pemilihan ini. Tapi udah lama, waktu jaman Rabinaz Kadin di Solo waktu itu. Tiga tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu. Terus, dua orang itu, satu yang namanya Lutfi, Muhammad Lutfi. Satu lagi namanya Anindya Bakri. Gitu. Muhammad Lutfi sudah menjadi Menteri Perdagangan. Tinggal Anindya Bakri yang ada. Dan saya juga deket dengan Anindya. Saya respect the family. Saya juga deket dengan omnya, Pak Nirwan Bakri. Nama Anind juga cukup lama. Terus, akhirnya udah. Dengan begitu setelah Rosan dan Pak Hidayat, saya dateng ketemu Anind juga. Saya ketemu Anind, dan saya bilang, Bro, gue mau ikutan juga nih. Asik, menarik. Dan saya bilang, kita dua brothers ya, kita temen segala macem. Pokoknya kita terus in contact. Karena jangan sampai kita pecah atau kita musuh. Jadi, gitu. Gitu. Dan saya juga went to, setelah Anind saya ketemu juga dengan keluarga Bakri lainnya. Saya juga ngomong. Gitu kan. Abis itu, saya ya namanya kulun-un kan ya. Iya. Kalau ini, saya ketemu semua senior-senior. Berapa senior. Anind bekas ketua umum Kadin, ketua umum Kadin. Saya bertemu dengan tokoh-tokoh pengusaha. Saya ketemu dengan tokoh-tokoh politik yang ada. Yang ada kaitan dengan ini. Saya ketemu dengan banyak. Karena tadi kulun-un-un lah. Iya. Minta doa restu. Setelah semua itu, berjalan bersamaan dengan saya juga mulai berbicara kontak kepada teman-teman di daerah. Dengan Kadin-kadin di daerah ketua umum-ketua umumnya. Saya mulai kontak dengan asosiasi beberapa. Tapi lebih banyak fokus terhadap Kadin-kadin di daerah awalnya. Lalu dari situ saya mendengar ini, itu, gitu kan. Karena kan saya mesti bikin pemikirannya apa nih, gitu kan. Juga sebagai visi misi saya ke depan, gitu kan. Tapi sebelum itu bagaimana nih, gitu kan. Akhirnya Alhamdulillah setelah berputar kepada senior-senior dan para tokoh-tokoh. Dan juga sudah bicara dengan teman-teman Kadin-kadin di daerah. Dan beberapa teman asosiasi. Akhirnya saya bulat lagi. Bahwa ini udah waktunya mungkin saya melakukan deklarasi. Itulah yang akhirnya saya lakukan deklarasi kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Saya lakukan deklarasi. Kenapa? Karena saya ingin jelas bahwa saya serius, gitu. Dan saya titik juga dari pejabat pemerintah keadaan di daerah. Banyak yang hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu semua Alhamdulillah. Ya, banyak sih teman-teman yang kaget, gitu ya. Karena selama ini katanya itu tuh kayak kapal selam. DWS itu gak pernah muncul. Jadi dibawa aja katanya gitu. Muncul sebentar-sebentar gitu kan. Ini tiba-tiba ekstrim gitu kan. Muncul ke, ya ini buat saya nih suatu public appearance gitu ya. Tapi yang membuat dorongan pada saya itu tadi itu. Bahwa dalam proses kehidupan tadi saya. Saya perlu melakukan sesuatu. Iya. Ini panggilan gitu. Saya yang melayani. Sesuatu yang saya bisa berkontribusi terhadap bangsa ini. Saya pengusaha, saya juga profesional. Kenapa? Saya bilang kan ada role sebagai pemegang saham. Ada role sebagai pengurus. Nah di dua-dua role ini saya. Dan sekarang ini saya berpikir bahwa dengan pandemi ini mungkin lebih sangat penting sekali. Kalau bisa saya berkontribusi. Iya. Itulah sebabnya Anda ingin membangun Kadin ini sebagai rumah bersama. Iya. Sebuah organisasi yang kolaboratif dan inklusif. Iya. Itu saya pikir untuk apa visi misi saya. Apa ini Kadin gitu ya. Makanya saya bicara mengenai bagaimana Kadin itu sebuah rumah. Iya kan. Ataupun kayak sebuah perusahaan gitu. Nah di sisi itu saya melihat bahwa siapa sih Kadin. Kalau di sebuah perusahaan pemegang sahamnya siapa nih gitu kan. Iya. Nah pemegang sahamnya Kadin itu adalah Kadin-Kadin daerah. Dan asosiasi-asosiasi. Nah jadi pertama yang saya ingin bawa adalah mind change. Lihat bahwa pemikiran mengenai bahwa ini rumah. Ini perusahaan kita bersama. Kalau rumah itu perusahaan kita. Kita gitu. Bersama tapi dengan mindset. Yaitu pemegang sahamnya tadi Kadin daerah. Kadin daerah asosiasi. Bagaimana bisa memberikan dividen. Oke. Atau nilai. Values. Kepada pemegang saham kita. Di sisi satu lagi adalah stakeholders kita. Pemanggung pentingnya. Siapa? Pemerintah. Pemerintah. Pekerja. Dan lain-lain. Kadin ini harus dimiliki oleh semua pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha besar, menengah, kecil, mikro. Semua level. Semua level. Itu adalah pengusaha. Hanya memang besar adanya beda-beda. Betul. Tapi semua pengusaha dan semua harus dihormati. Selain itu juga dari berbagai industri. Harus dihormati juga semua industri ini. Nah jadi makanya itu saya katakan inklusif. Oke ya. Itu satu. Yang kedua juga bahwa tidak boleh kadin ini dimiliki oleh sekelompok, dua kelompok, tiga kelompok. Enggak ini mesti milik bersama. Juga tidak boleh ada warna. Ini semua warna. Gitu. Jadi. Multicolor lah ya. Iya. It's a beauty. It's a rainbow. It's a beautiful rainbow colors. Betul. Karena kita pengusaha. Nah jadi itulah makanya inklusif. Bukan eksklusif. Kolaboratif. Dari kata-kata juga gotong royong. Bekerja sama. Itu sebalik lagi dari awal spirit daripada undang-undang. Karena kadin ini kan lahir atas dasar undang-undang. Ya. Nah. Atas dasar undang-undang ini disitu jelas-jelas dikatakan kemitraan. Kemitraan adalah partnership, adalah collaboration. Kolaborasi antara kadin dengan pemerintah. Apakah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ataupun kabupaten kota. Dan kolaborasi juga adalah di antara apa? Pengusaha dengan pengusaha. Pengusaha besar dengan pengusaha kecil. Ya. Juga antara pengusaha dengan pekerja. Ya. Ataupun pemangku kepentingan lain itu. Saat ini kan situasinya lagi-lagi memang situasi yang sangat sulit ya. Nah program apa yang akan anda tawarkan untuk membantu ya para pengusaha ya. Terutama pengusaha di daerah ya. Terdampak pada COVID-19 ini. Jadi, saya membangun ini dengan kata-kata melihat ini sebagai peperangan. Saya selalu lihat ini kayak perang. That's why ada empat pilar itu yang ada. Empat pilar. Empat pilarnya datang pertama dari bahwa kita harus sadari kita ada dua peperangan. Perang kesehatan dan perang ekonomi. Nah. Untuk itu apa yang kita harus lakukan. Kita harus ya kan. Bagaimana kita bisa menangani mengenai kesehatan dulu. Ya. Yang dimana empat pilar ini. Ada tiga pilar yang keluar. Tiga pilar ke dalam. Satu satu pilar ke dalam. Jadi triples one atau empat. Yang pertama adalah kesehatan. Oke. Yang kedua itu adalah ekonomi nasional dan daerah. Yang ketiga adalah kewirausahaan dan kompetensi. Dan yang keempat internal organisasi dan regulasi. Oke. Nah. Balik. Karena balik-balik lagi bahwa kita harus selesaikan ini masalah kesehatan. Itu yang pertama. Karena vaksinasi. Ini paling cepat vaksinasi. Gimana. Sekarang ketumrosan dari apa. Sekarang dan pemimpin kadir lainnya sekarang. Sudah. Bekerja sama dengan pemerintah. Untuk memeringankan. Beban pemerintah. Dengan cara adanya vaksinasi mandiri. Ataupun gotong royong. Iya. Nah ini harus kita teruskan program ini. Karena ini adalah jangka pendek. Ini to move. Ya. Membantu untuk vaksinasi kesehatan. Tapi yang lebih lagi adalah. Bagaimana. Membangun namanya industri kesehatan ini. Gitu. Kenapa. Oke. Tanpa kita serius. Kalau inget balik. Waktu setahun-setahun yang lalu. Kita semua sekarang pakai. Apa namanya. Namanya ini. Pasker. Pasker. Awal-awal dulu kebanyakan import. Iya. Betul. Kalau masih inget. Alat-alat alkes kebanyakan. Juga dari luar. Ya. Sempat itu terjadi kelangkaan ketika itu. Yes. Just imagine kalau nggak ada. Iya. Ya. Jadi membahayakan. Untuk bangsa kita. Jadi kita harus lihat ini. Terus rumah sakit. Kapasitas. Rumah sakit. Apa namanya. Klinik-klinik. Iya kan. Ini ternyata kurang. Number of beds nya kurang. Jumlah daripada. Tempat tidur. Tempat tidur. Tempat perawatan. Ini menjadi masalah. Imagine kalau banyak yang sakit. Nah ini diputar-putar terus. Kalau yang memang dibilang. Kalau yang rian jangan deh. Ini gitu kan. Karena itu kan. Kapasitas. Jadi memang. Kita harus melihat kembali. Terhadap yang mana. Industri kesehatan kita. Mungkin dengan merubah regulasi dan segala macem. Untuk mendorong ini. Nah untuk perusahaan itu juga jadi peluang. Iya. Dari perusahaan mikro besar bisa melihat peluang dalam konteks menangani kesehatan ini. Sekarang banyak jamu-jamu. Minum ini. Minum itu. Segala macem kan. Untuk meningkatkan imunitas. Untuk meningkatkan imunitas. Segala macem. It's a new industry loh. Iya. Banyak lagi. Sekarang orang mulai-mulai. Prevention of health. Dan itu memberdayakan. Memberdayakan. Nah. Itu yang pilar. Pilar satu. Ataupun pilar kesehatan. Iya. Nah. Kalau saya jabarkan lagi nih. Yang dua, tiga, empat itu. Kedua itu industri. Nah ekonomi nasional dan daerah. Iya. Nah disini karena pada usaha. Nasional dan daerah. Saya percaya bahwa. Untuk menguatkan ekonomi nasional. Harus dimulai dengan menguatkan ekonomi-ekonomi daerah. Nah. Setiap daerah. Mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Mempunyai kekaya alam yang berbeda-beda. Mempunyai industri. Prioritas jagoannya beda-beda. Nah. Ini harus kita pilah. Jadi dengan demikian. Program kerja. Ataupun insentif-insentif yang mesti diberikan. Pada setiap daerah. Dan juga setiap industri. Itu berbeda-beda. Gak ada istilahnya one solution for all. Tak ada. Harus ada obat-obat untuk masing-masing penyakit tadi gitu. Ada uniquenessnya berbeda-beda. Setiap industri beda. Setiap daerah beda. Jadi kalau satu industri dengan daerah tertentu digabungkan, mungkin perlu dua solusi untuk dikombinasikan untuk menghadapi hal itu di sana. Karena selama ini bukannya fortunately or unfortunately, kita tuh sangat sentralistis. Ya kan? Hanya di satu daerah, ekonomi kita. Makanya dilakukan oleh pemerintah, oleh presiden dengan pemikiran pembangunan kawasan ekonomi khusus di berbagai provinsi. Itu bagus. Karena spreading kan ekonomi kita. Bagus sekali gitu. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Itu juga bagus menurut saya. Kenapa? You're spreading the economy. The wealth. Itu di pecah. Betul. Ya kan? Nah ini penting. Untuk kedepannya Indonesia. Tidak terasa sekarang. Tapi the next 20 years. 10, 20 years, 30 years from now. Ini baru kelihatan. Bahwa ini, ini. Tapi untuk memulai we have to start now. Tapi kunci daripada bagaimana menaikkan ekonomi itu adalah apa? Modal. Mesti ada uang ya Pak? Ya. Modal ini, kalau seluruh dunia setiap negara mau, kita harus berebutan. Dan itu harus kita lakukan. Bagaimana nih merebut itu? Ya kan? Merebut modal-modal. Apakah modal dalam negeri? Atau modal asing? Dan buat saya, saya punya pikiran bahwa modal asing is okay. Emang dia kalau masukin uang sini bisa, misalnya dia investasi di pembagian listrik. Atau investasi di pabrik apa, atau bagaimana gitu ya. Ini kan modalnya sudah masih nggak bisa dibawa pulang. Ada di sini. Emang bisa dibawa balik? Nggak bisa. Kita welcome aja. Asal mereka mengikuti kultur kita. Nah. Tapi penting sekali. Kita akan bersaing dengan modal untuk itu. Kita harus bersaing dengan negara-negara kita, tetangga. We have to be more efficient. Kita harus be more effective. Kita harus bisa lebih memberikan kemudahan, keringanan untuk kepada investor-investor. Ya. Nah ini penting. Kenapa ya namanya Omnibus Law, Undang-Undang Cerita Kerja ya. Itu kan salah satunya adalah how to improve ease of doing business. Betul. Supaya tadi investasi-investasi yang masuk, kita bersaing dengan luar, kita bisa bawa itu masuk. Masuk. Ke Indonesia. Supaya mudah-mudahan. Nah dengan itu tinggal kita lihat. Di setiap daerah kita harus siapkan package-package. Package-package ini kita bilang nih daerah ini begini. Nah di sini harus ada kerjasama yang sangat erat. Antara siapa? Usahawan dengan pemerintah. Nah di sini lah Kadin berperan. Yang di pusat dan di pusat. Kadin daerah lebih mengerti dengan namanya gubernur disana ya provinsi. Bekerjasama. Di kabupaten kota antara bupati, wali kota dengan si, dengan namanya Kadin disana. Mencari membuat paket. Membuat bagaimana nih. Daerah kita harus ngapain. Itu tuh kepikiran. Karena kan saling mengisi. Nah itulah baru keluar paket-paket yang bisa kita tawarkan kepada yang namanya investor-investor. Iya. Untuk bisa masuk modalnya. Nah di sisi itu lagi nantinya. Harus ada juga keberpihakan. Yang dimana saya rasa pemerintah juga setuju. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah maksud saya adalah. Ini kita harus kembangkan pengusaha-pengusaha daerah. Iya. Lebih banyak pengusaha daerah kita kembangkan. Bagaimana setiap investasi itu nantinya oleh pemerintah bilang. Eh siapa nih pengusaha daerahnya yang yoakan ini. Mesti ada. Tapi pengusaha daerahnya juga jangan main-main. Pengusaha daerah yang benar juga. Nah disini mungkin rekomendasi Kadin dan rekomendasi gubernur dan semuanya. Karena jangan sampai waktu itu jaman waktu itu juga ada yang cuma jual beli. Ijin aja. Tambang dan segala macem misalnya. Iya boleh lah. Ini harus dioperasikan. Harus jalankan supaya modal ini masuk. Ya kan. Nah hal-hal ini yang bisa dikerjasamakan. Lalu UMKM. Ya itu. Bagaimana eh setiap investasi you mau kasih kesempatan apa pada yang namanya pengusaha mikro kecil dan menengah. Apa nih pengusaha kecil? Bisa dapet apa? Oh makanan. Eh kalau buat industri situ mungkin bajunya mungkin apanya ininya itu kasih lah pada pengusaha mikro kecil dan menengah. Iya. Yang besarnya kasih yang menengah ke atas. Pengusaha daerah. Kita harus upgrade. Jadi tugasnya adalah bagaimana menciptakan lebih banyak pengusaha daerah. Dan bagaimana mengupgrade pengusaha mikro menjadi kecil, kecil menjadi mangga, menengah menjadi besar. Menengah menjadi besar. Dengan begitu industri akan tumbuh di mana-mana. Dengan seni ekonomi yang jalan di daerah, akumulasi secara rasional akan lebih baik. Itu ada yang kita pikirkan bersama. Yang pilar ketiga adalah kewirausahaan dan kompetensi. Nah disini adalah bagaimana menciptakan lebih banyak pengusaha. Atau wirausaha. Wirausaha biasa ataupun yang sosial. Wirausaha ini adalah apa? Entrepreneurs kan. Menciptakan pengusaha sebetulnya. Pengusaha mikro, kecil, menengah. Kita harus ciptakan. Karena apalagi sekarang pemerintah sudah menciptakan undang-undang cipta kerja. Nah undang-undang cipta kerja itu tujuannya apa sih? Ini yang saya dalam bisa melihat itu Bapak Presiden. Melihat ini adalah ujungnya dua. Menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Yang akhirnya mengurangi kemiskinan. That is the goal. Tapi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak harus menciptakan pengusaha-pengusaha yang banyak. Tanpa pengusaha-pengusaha yang banyak tidak ada lapangan pekerjaan. Karena apa? Pertama, lapangan pekerjaan yang disiapkan dari pemerintah. Berapa banyak pengusaha-pengusaha yang bisa disiapkan untuk menjadi pengusaha negeri. Berapa banyak yang bisa menjadi TNI dan poli. Berapa banyak lapangan pekerjaan yang bisa dibuka oleh BUMN. Yang unlimited adalah pengusaha-pengusaha nasional. Pengusaha dari daerah, mikro, kecil, informal. Dan bisa tumbuh terus itu. Bisa tumbuh terus. Bayangkan tambah banyak pengusaha, tambah banyak lapangan pekerjaan. Tambah banyak lagi lapangan pekerjaan. Yaitu mengurangi kemiskinan. Selain pengusaha-pengusaha tadi, juga pengusaha sosial. Yaitu pengusaha-pengusaha yang berurusan yang mempunyai usaha dalam sesuatu usaha yang dampak sosial atau lingkungan. Jadi sosial enterprise. Betul. Nah disitu menggunakan apa? Warung inovasi saya katakan. Itu innovation hub. Nah innovation hub ini, warung inovasi ini. Ini yang bisa dikerjakan oleh pusat, kadim provinsi, dan kabupaten kota. Yang dilakukan tidak perlu sendiri. Disini apa sih tempatnya? Tempat untuk mentoring. Tempat untuk ngajarin untuk jadi pengusaha gimana. Disini juga simplicity, formalization terhadap membuat buku. Finance. Karena kan banyak yang unbankable. Mau dibikin bankable itu cuma kalau luarga keluarga mesti minta buku. Nah disisi ini bisa kita kerja sama-sama rumah-rumah ibadah. Kerja sama dengan rumah ibadah. Nantinya. Iya. Kenapa? Karena rumah ibadah bukan hanya menjadi tempat ibadah itu hanya untuk ibadah. Selain itu kenapa enggak untuk yang namanya mencetak menjadi tempat untuk pembahasan inovasi dan ekonomi. Yang kita bahas adalah bagaimana menciptakan lebih banyak UMKM ataupun pengusaha mikro dan kecil. Yuk. Saya contoh di Jogja. Amazing saya lihat. Saya dengar dari imam di sana. Bagaimana sebuah masjid di kota Yogyakarta membuat, ya kan, menciptakan yang namanya tadi. Untuk pengusaha-mengusaha mikro dan kecil. Mengembangannya. Jadi tumbuh dari rumah ibadah ya. Rumah. Iya. Kenapa? Karena itu. Dan kalau itu kan enggak perlu banyak lagi. Kenapa kita bisa kerja sama dengan masjid-masjid. Sudah ada pengurusnya. Jadi jangan enggak usah diskusi politik lah di masjid. Diskusi ekonomi. Karena saya percaya sekali kalau ekonomi bisa kita... yang namanya ya apa ya kata-katakanlah radikalisme lah apa. Iya. Itu semua saya percaya ekonomi. Betul. Kalau ekonomi baik, enggak ada. Iya. Salah satu penyebab tumbuhnya radikalisme. Iya. Karena ekonomi. Jadi. Lemahnya ekonomi. Nah, dengan itu pengusaha itu juga pejuang saya benar. Yang ini kan awal Kadin itu kan sebetulnya bapaknya Pak Aryari Sukamdani. Iya. Pak Sukamdani. Pak Sukamdani Syahid Gita Sarjono ya. Betul. Terus sampai ada lagunya tuh. Waktu itu lagu ciptakan dia bilang pengusaha itu pejuang. Iya. Saya bilang benar loh. Kalau lagi peperangan ekonomi sekarang kita harus menciptakan bukan tentara. Bukan polisi. Bukan apapun lebih banyak. Tapi pengusaha. Tambah banyak pengusaha, tambah banyak pejuang. Tambah banyak kita bisa berperang untuk ekonomi kita menang. Dan negara menjadi kuat. 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 Nah, pilar yang keempat. Pilar keempat ya. Itu lebih lihat ke dalam. Jadi termasuk regulasinya juga. Regulasi. Disitu adalah internal organization dan juga regulasi. Karena harus dilihat kembali. Harus dilihat kembali. Harus dilihat kembali. Kita lihat, harus dilihat bagaimana nih ya. Kita bicara mengenai lahirnya Kadin ini dari undang-undang. Jadi ini very powerful sebetulnya. Kekuatan hukumnya jelas undang-undang. Nah kita harus dilihat, uraikan. Apa secara hukum yang belum. Yang harus, yang masih missing yang harus diisi. Ya kan. Apakah PP, apakah Kepres, apakah apa. Lalu harus dilihat juga angkara dasarnya. Mungkin dengan berjalan dengan waktu harus ada perubahan. Karena kalau saya ingat waktu itu. Untuk kita meeting secara digital ya. Ataupun oleh telepon dan segala macem. Di anggaran dasar perusahaan itu harus kita ubah. Rupaya rapat bisa dijalankan dengan mengenai digital. Misalnya gitu. Supaya itu menjadi resmi. Jadi bisa dianggap sebagai keputusan. Keputusan. Rapat gitu kan. Kalau akan harus di fisikal kan. Misalnya contoh itu. Ya kan. Nah ini apalagi lah yang harus kita lihat dengan perbedaan zaman. Karena bukan apa-apa. Dengan adanya pandemi ini. Gitu kan. Kita realize bahwa apa yang terjadi ini. Norma baru katanya. Iya. Realitas baru. New normal. The new normal. New reality. Dunia baru. It's a new world. Maybe that's thing about the new era of Kadindu. Gitu. Dengan situasi komunitas. Regulasi ada kita lihat. Selain itu organisasi. Mungkin kita harus lihat kembali. Gak ada yang salah nih. Ke belakang. Gak ada yang salah sekarang. Apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak. Ibu-ibu semua. Di saat ini dan yang lalu. Untuk Kadindu itu hebat. Gitu. Nah. Tapi kita harus lihat juga dengan perubahan zaman. Dengan perubahan kondisi. Apalagi dengan pandemi ini. Mungkin struktur organisasi harus kita lihat kembali. Cocok gak? Iya. Mungkin saya mau bawa. The concept of mirror government. Mencerminkan pemerintah. Oh. Jadi kayak semacam shadow. 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 Shadow atau mirror. Gitu kan. Yang mana. Itu. Supaya. Ada terjadi man to man marking. Gitu. Jadi. Kayak bola nih. Ya kan. Kalau disana ada menteri. Kita ada juga menteri. Misalnya gitu. Namanya bisa beda. Nah disini kan. Sekarang ada. Cuman. Mesti kita. Mesti kita. Man to man sama. Apa yang ada disana. Ada dirjennya. Ada dirjennya juga. Sama nih. Supaya ini. Man to man yang ada disana. Oke. Jadi karena terlalu banyak. Kompleksitas yang kita hadapi. Banyak sekali. Belum lagi kan. Mesti lihat dari sisi. Badan-badan ada. Ya. Di DPR. Ada PPK juga. Ada ini. Karena kompleks. Kompleks ya. Keadaan ini. Berbeda. Berbeda aja. Dan dengan jaman. Dengan roda ekonomi yang stop. Bagaimana menyalahkan itu kembali. Ini perlu. Ya kan. Insentif-insentif yang berbeda. Jadi contoh. Pemerintah udah hebat. Membuat. Dua insentif. Satu adalah. Menghilangkan PNBM untuk kendaraan. Misalnya. Itu kan membantu industri otomotif. Otomotif. Dan terbukti. Akhirnya. Naik. Ada naik. Sangat signifikan. Ya kan. Terus. PPN untuk. Apa namanya. Properti. Jadi pengalaman. Menjadi nakoda. Indika. Energi. Melalui berbagai macam. Gelombang. Itu yang akan anda bawa. Insya Allah. Apa yang saya bisa bawa Pak. Apa yang saya sudah pernah lewati. Saya pernah pelajari. Saya pernah ini. Namun ini bukan kerja sendiri. Saya mengatakan. Kita. Ini kita bersama. Teman-teman dari daerah ikut partisipasi. Teman-teman dari asosiasi ikut berpartisipasi. Para kapten industri. Para kapten industri. Para kapten industri. Semua ini kita harus bersatu. Harus merasa memiliki. Dan bukan apa. Ini kan kita volunteer semua. Betul. Bukan yang di paid gitu kan. Iya. Iya kan. Lalu bagaimana kesekitaran harus diperkuat. Daripada akadem sendiri. Jadi. Itu yang saya katakan sebagai internal organisasi tadi. Yang dimana ini hal-hal yang harus kita lihat kembali. Dan. Tadi ini bersama. We have to create a teamwork. Harus putting the right person at the right position. Makanya. Saya mengajak. Saya mengajak. Di sini tidak ada. Pemilihan ini jangan dianggap sebagai. Pure competition. Kadang-kadang ini. It's not. It's about proses demokrasi. Saya menghargai semua calon. Iya. Teman saya sendiri. My brother gitu kan. Ini kan suatu proses aja. Jadi jangan dibikinin suatu permusuhan. Enggak. Kita semua memang mau bahwa pemilihan ini yang. Yang sehat. Yang adil. Yang aman. Ya. Ini memilih kayak perusahaan ini. Kalau saya membayangkan perusahaan. Perusahaan itu memerlukan CEO. Yang berbeda-beda. Iya. Pada zamannya. Ataupun momen-momennya. Gitu. Nah. Jadi. Yang harus dipilih nantinya itu bukan. Kalau dilihat orangnya semua mungkin yang. Siapapun ya. Kita orang-orang baik. Orang-orang hebat. Akhirnya yang harus dipilih oleh. Teman-teman daerah. Dan juga teman-teman asosiasi adalah. Mana yang cocok untuk. Pada saat ini. Iya. Dua-duanya kan saat ini. Menjadi wakil ketua kan. Jadi semua kita. Dan udah mau berkontribusi udah baik kan. Kita semua. Semua nih teman-teman di. Pengurusan semua ya. Ya. Jadi. Saya cuma melihat itu. Bahwa. Pilihan dua. Hanya satu. Pilih mana. Yang cocok aja. Untuk membawa. Organisasi ini. Pada saat ini. Iya. Momentum ini. Kayak tadi. Iya. Saat ini kan yang. Punya. Hak pilih. Adalah. Pengurus. Kadin daerah ya. Yang ada tiga ya. Kemudian. Ada. Asosiasi. Ada 30. Kalau saya tidak salah ya. Apa yang harus anda lakukan. Sehingga mereka. Memilih. Bung Arsyad Rashid. Sebagai ketua umum. Kadin. 2021-2026. Tapi yang pasti. Dukungan memang sudah mengalir deras. Dari asosiasi. Dari Kadin daerah. Gini. Bahwa. Pertama. Saya percaya dengan value of authenticity. Authentic. Ya. Jadi saya bicara padanya. Dan. Saya harap. My style of being authentic. Itu bisa diterima. Ya. Dan disini pekerjaan. Tadi saya katakan. PR. Besar. Untuk bersama bekerja. Mungkin yang bisa dilihat. Bahwa tadi. Apakah. Kita ini bicara masalah jaringan. Karena banyak hal. Permasalahan. Atau tantangan. Bisa dibuat suatu solusi. Itu dalam informal. Saya percaya. Dalam hubungan informal. Dengan. Diskusi. Informal. Dan bicara-bicara. Bagaimana mencari solusi. Biasanya formal itu. Kemana ketok-ketoknya aja gitu ya. Nah disini memerlukan. Suatu jaringan. Jaringan daripada diri sendiri gitu ya. Ya. Untuk melihat dan penelan di mana adanya itu. Untuk bisa bekerja sama. Ya. Nah disini. Saya melihat. Harapan saya. Bahwa teman-teman asosiasi-asosiasi dan. Kadir-kadir daerah. Melihat saya. Seseorang yang bisa. Menah kaduai. Jadi kalau musik. Apa itu dimana? Jadi dirijan. Dirijan musik. Hmm. Karena yang main musik adalah bersama. Ya. Nah. Harapannya saya bisa membawa dirikan itu. Dan saya yakin sih. Insya Allah saya bisa. Untuk supaya suara ini. Bisa gaya. Jadi dengan. Merdu. Merdu. Ada harmonisasi antara suara-suara yang muncul. Dengan. Keadaan sekarang. Iya. Bukan berarti. Bahwa yang lalu itu jelek. Tidak ya. Yang lalu itu baik. Bagaimana kita bersama-sama melakukan. Improvement. Karena kalau di perusahaan dikatakan. Continuous improvement. Let's make more improvement. Iya. Dengan keadaan kondisi saat-saat ini. Anda ini kan. Bisa dibilang sebagai salah satu. Sosok yang memiliki pengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia. Anda juga berkarir sangat gemilang. Dari awal sampai akhir mengibarkan bendera. Indika energi. Sampai menjadi besar seperti sekarang. Nah. Pencapaian Anda saat ini. Kalau dari skala satu sampai sepuluh. Anda beri poin berapa? Begini. Karena buat saya. The end never ends. The end never ends. Yes. Kenapa? Karena kita suatu proses. Evolusi terus. Saya belajar terus. Tapi saya selalu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang saya ada. Dan saya tidak mau mengukur apa yang telah dikatakan sebagai suksesan. Tapi ukuran saya adalah. Bahwa bagaimana saya bisa membantu. Saya bisa maju ke depan. Kalau saya bisa mengajak. Lebih banyak teman. Dan memberikan dampak yang lebih. Kepada teman-teman. Itu baru kesuksesan buat saya. If I can make other people happy. Then I'm happy. Oke. And if other people success. That's mean I'm success. Hidup. Itu. We never know. Tergantung bos yang di atas. Iya. Anytime you can be called. Dampak itu penting. Iya. And. Ya mungkin. Bawa darah ayah. Bicara merah putih. Kalau udah bicara merah putih. Bicara bangsa. Sebagai anak kolong. Katanya. We have to win this war. Because I. Saya mengatakan ini adalah perperangan. We have to win. And together. Bersama. Jadi untuk memenangkan perperangan itu. Harus ada kebersamaan. Harus ada kebersamaan. Kesatuan. Kesatuan. Dan harapannya. Semua. Yang namanya. Pengusaha-pengusaha ini bergabung. Ya. Dari Mikro. Sampai besar. Ya. Dari Sabang. Sampai Maroki. Oke. Semua bersatu. Untuk memenangi peperangan ini. Nah. Let's be part of that. Gitu. Semua pengusaha. Harus bersatu. Untuk. Memenangi peperangan saat ini. Berminta dengan pemerintah. Iya. Bekerjasama dengan pekerja. Dan juga pemangku kepentingan lainnya. Karena penting sekali. Oke. Baik. Perbincangan yang sangat menarik. Sahabat media Indonesia. Itulah perbincangan saya dengan Bung Arsyad Rashid. Salah satu tokoh penting dalam bertumbuhnya perekonomian di Indonesia. Calon Ketua Umum Kadin periode 2021-2026. Bung Arsyad Rashid, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga selalu sehat. Amin. Selalu memberikan manfaat kepada banyak orang. Amin. Terima kasih. Sukses untuk Anda. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Dan juga salam sehat untuk semua. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pak Arsyad Rashid ini adalah tokoh muda Indonesia intelektual. Yang kedua. Yang kedua adalah memang sejak awal sudah memilih profesi sebagai entrepreneurship. Entrepreneur. Yang ketiga, Pak Arsyad ini memulai usaha dari awal. Dia tidak memiliki usaha siapa-siapa. Dan dia sudah berproses. Dan saya lihat jaringannya juga cukup bagus. Komitmennya dia dalam membangun dan memperjuangkan aspirasi dari teman-teman pelaku usaha yang radika di daerah maupun di asosiasi itu cukup luar biasa. Dan karena itu saya pikir Bung Arsyad punya kompetensi, punya kualitas yang di atas rata-rata untuk bisa membawakan diri ke depan ke arah yang lebih baik. Saya mengenal Arsyad Rashid dari muda, dari kami memulai kuliah di tingkat pertama sampai lulus menjadi pimpinan mahasiswa dan kemudian menjadi memulai usaha bersama-sama tahunnya dan menjadi pimpinan daripada dunia usaha dan perusahaan yang kita pimpin. Saya merasa yakin Arsyad Rashid bisa menjadi ketua umum kadin Indonesia yang baik, menjadi ketua umum yang mempunyai dan menjadikan Indonesia lebih maju secara ekonomi. Ini kita dukung bersama, mudah-mudahan Arsyad Rashid bisa menjadi pimpinan daripada kadin tahun 2021-2026. Saya sangat mengenal Arsyad. Arsyad seorang bisnismen yang bagus dan menurut saya dia sangat inovatif dan saya juga sering bekerja sama dengan Arsyad. Saya kira Arsyad akan menjadi yang terbaik untuk membawa perubahan ekonomi di negara kita. Mas Arsyad ini adalah sosok yang mateng di lapangan. Beliau kenyang menjadi seorang pengusaha dengan segala suka dukanya. Saya yakin kalau beliau nanti banting setir, katakanlah memimpin kadin Indonesia ke depan, beliau akan bisa membawa pengalaman-pengalamannya, membawa kadin Indonesia insya Allah menjadi lebih baik dan juga lebih bermanfaat untuk kita-kita kadin di provinsi dan juga di kabupaten kota. Dari calon ketua umum yang selama ini intens melakukan komunikasi dengan sulit setengah, serta peduli dengan kamar dagana industri di daerah, maka orang yang paling tepat memimpin kadin 5 tahun ke depan adalah Bapak Arsyad Rashid. Kenapa kadin yang selama ini sifatnya bersifat eksklusif dengan program beliau inklusif dan punya visi yang berkolaboratif baik antara swasta dengan pemerintah menjadikan kadin yang inovatif. Ini kira-kira kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi daerah. Kami kadin se-Kalimantan Barat sepakat mendukung penuh Bapak Arsyad Rashid dan bahkan memberikan suaranya full. Karena melihat visi, misi Bapak Arsyad Rashid sangat sejalan dengan kadin Provinsi Kalimantan Barat. Kami menginginkan perubahan.